Untuk harga, jam tangan ini cukup terjangkau karena bisa didapatkan di bawah 3 juta dengan fitur yang lengkap. Halo, balik lagi dengan gue Han di channel mahwasjamtahan.com Kali ini gue akan membahas Seiko 5 Sports yaitu SRPE Series. Sekedar flashback, Seiko 5 Sports ialah lini jam tangan entry level dari Seiko yang sudah memiliki pecintanya. Sejarah Seiko 5 Sports sendiri, yaitu pada tahun 1963, awalnya Seiko merilis Seiko Sportsmatic 5 atau The 5. Kemudian pada tahun 1968, Seiko mulai memperkenalkan nama Seiko 5 Sports. Angka 5 pada Seiko 5 menjelaskan fiturnya, yaitu otomatik, day dead, water resistant, crown di posisi pukul 4, serta case dan bracelet yang tahan lama. Beberapa waktu lalu, Seiko meluncurkan varian SRPE Series. Varian ini terdiri dari SRPE 51K1, SRPE 53K1, SRPE 57K1, SRPE 58K1, SRPE 60K1, SRPE 61K1, SRPE 63K1, SRPE 65K1, dan SRPE 67K1. Perbedaannya yaitu pada warna dial, serta pada variasi strap, terdapat versi bracelet dan nato strap. Dan sekarang di depan gue ada 2 buah jam tangan Seiko 5 Sports SRPE Series, yaitu Seiko SRPE 55K1, dan Seiko SRPE 63K1. Kedua varian ini mempunyai diameter 40mm, kedebalan 11,5mm, serta ukuran lug-to-lug 44,6mm. Tidak terlalu besar dimensinya, cukup sesuai dengan ukuran pergelangan tangan kebanyakan penduduk dunia, terutama orang Asia. Kedua jam ini menggunakan bezel yang smooth dengan finishing brush, polish finish, kemudian dial yang clean, dan kita bisa melihat pada Seiko SRPE 55K1 menggunakan black dial. Dan pada Seiko SRPE 63K1 menggunakan sunburst dial berwarna biru, atau kita sebut dengan blue sunburst dial. Sehingga mempunyai efek gradasi warna jika terkena cahaya. Kemampuan anti air pada varian ini yalah 100m. Tentu saja water resistance 100m sangat cukup untuk penggunaan harian dan cukup tahan jika terkena air hujan. Namun tetap tidak disarankan untuk dipakai diving, karena jam tahan ini bukan berjenis diver. Kemudian kita lihat pada bagian kaca. Varian ini menggunakan kaca flat hard leg crystal. Dimana hard leg merupakan mineral kristal buatan Seiko yang diklaim lebih keras daripada mineral kristal pada umumnya. Cash pada jam tahan ini mengingatkan pada cash Seiko Diver SK007 dengan posisi crown di pukul 4H Seiko. Namun perbedaannya dengan cash Seiko SK007 ialah pada ukuran yang lebih kecil dan ramping. Kemudian kita melihat finishing pada bagian sisi bodi menggunakan polis finish serta terdapat guratan brus finish pada bagian lag. Sebuah nilai plus pada finishing karena terlihat detail halus dan rapih. Apalagi jika dilihat di bawah sinar matahari, kita bisa melihat guratan-guratan brass finish dan kilauan polis finishnya. Pada bagian lag, kita bisa melihat sebuah lubang atau lag hole yang mempermudah jika ingin mengganti strap. Ukuran lag jam tangan ini ialah 20mm. Sehingga strap bawaan bisa diganti dengan strap apa saja yang berukuran 20mm. Pada back case, menggunakan mekanisme screw down cashback dengan kaca mineral transparan. Sehingga kita bisa melihat tampilan keindahan movementnya. Untuk strapnya sendiri, pada SRPI 55K1 menggunakan bracelet. Dan pada SRPI 63K1 menggunakan nato strap. Kita bahas braceletnya. Braceletnya menggunakan oyster bracelet tiga link dengan finishing brush yang sangat rapih detailnya. Claps atau gaspernya menggunakan mekanisme tiga lipatan gasper dengan push button untuk melepas gaspernya. Pada varian SRPI 63K1 menggunakan nato strap yang bahan ilonnya cukup berkualitas. Bahannya tebal dan jahitannya rapat. Kita lihat pada dial, kita bisa melihat indeks marker yang digunakan berbentuk bulat. Sehingga menyerupai indeks marker pada jam tangan diver. Kita juga bisa melihat terdapat list atau bingkai chrome pada hands dan indeks marker. Membuat jam tangan ini terlihat mewah. Selain itu, jam tangan ini mempunyai lume di hands dan marker. Sehingga bisa menyala ketika terkena cahaya. Lume pada jam tangan ini menggunakan lumbrite. Yang cukup terang, menyala dalam gelapan namun tidak terlalu lama durasinya. Tidak seterang dan selama Superluminova yang digunakan pada Seiko Diver. Seperti pada jam tangan Seiko 5 Sports lainnya, koleksi ini dibekali movement 4R36. Yang mempunyai power reserve 41 jam, fitur hand winding dan hack second hand. Movement ini mempunyai deviasi akurasi plus 45 sampai minus 35 detik per hari. Tergantung posisi dan temperatur. Estimasi ini berdasarkan penggunaan harian di suhu 5 derajat sampai 35 derajat. Selain itu, terdapat day-day display window yang menggunakan dua format bahasa yaitu English dan Romawi. Kita lihat pada crown. Mekanisme crown pada jam tangan ini tidak memakai screw down crown. Seperti pada jam tangan Diver. Sehingga untuk setting hari, tanggal dan waktu, kita tidak perlu membuka crownnya. Pada posisi normal, crown berfungsi untuk hand winding yaitu mengisi power reserve. Kemudian, jika kita ingin mengganti waktu yaitu jam dan menitnya, cukup kita tarik pada posisi tiga. Nah, kita bisa melihat jarum detiknya berhenti. Nah, fitur ini dinamakan dengan hack second hands. Sehingga mempermudah ketika kita mengganti waktu. Dan kita bisa mencocokkannya dengan waktu yang ada di HP. Overall, jam tangan ini merupakan jam tangan yang didesain untuk menggunakan harian. Dengan desain yang bisa masuk segala situasi seperti untuk ke kantor, untuk casual hangout bersama teman-teman, maupun untuk situasi formal. Karena saiznya hanya 40mm dan tidak tebal. Sehingga bisa dengan mudah masuk lengan ke meja. Selain itu, jam tangan ini cukup mudah untuk bergondakan di strap. Karena mempunyai lock hole. Untuk harga, jam tangan ini cukup terjangkau karena bisa didapatkan di bawah 3 juta dengan fitur yang lengkap. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika kalian ingin membeli jam tangan ini, beli yang pasti ori hanya di jamtangan.com. See you! Sub indo by broth3rmax